Intro Karantina Tahsin dan Tafid peserta didik kelas 7 angkatan pertama gelaran SMP Islam Terpado As-Sahwa secara resmi ditutup pada Sabtu 21 April 2018 lalu Penutupan yang digelar di Balai Mufakat itu setelah 24 Tahsin dan Tafid di karantina selama 2 minggu sejak 9 April 2018 Pada penutupan karantina Tahsin dan Tafid tampak hadir Bupati Beramuharam Kepala Dinas Pendidikan Basri Sahrin Ketua Yayasan SMP ITA Sohwa Wali Murid Kepala Sekolah beserta pengajar SMP ITA Sohwa Kepala Sekolah SMP ITA Sohwa Eka Saputra Syah Ramadansyah berharap setelah kegiatan karantina ini ke 24 orang Tahsin dan Tahfid yang terdiri dari 8 laki-laki dan 16 perempuan mereka tetap istiqomah menghafal Al-Quran di rumah masing-masing sehingga hafalannya telah diperoleh tetap terjaga selamanya untuk itu ia berharap kepada para orang tua murid untuk tetap membimbing anaknya selama berada di rumah Alhamdulillah tidak sampai satu tahun ini yang membuat Nabi Kami selalu bergetar kalau kami ingat bagaimana menyaksikan bisa enggak tiga tahun selesai 30 just tapi disini Alhamdulillah tidak sampai satu tahun sudah ada yang selesai 25 just nah Bapak-Ibu sekalian terpenting dari ini adalah setelah mereka menghafal setelah mereka programnya di istiqomah di rumah maka dari itu karantina ini adalah awal awal membiasakan di rumah kalau setelah karantina kemudian di rumah juga tidak tidak ada waktu untuk menghafal Quran atau menghafal Alhamdulillah tapi bantu didik mereka Bapak-Ibu sekalian di rumah mereka juga melakukan menghafal-menghafal dan tidak lepas daripada Alhamdulillah sementara itu Bupati Berawamuharam berkeyakinan bagi orang tua yang telah menitipkan anaknya menjadi seorang tafidz Quran merupakan langkah awal yang baik untuk mempertajam skill pemahaman terhadap nilai moral yang diajarkan di dalam Al-Quran sehingga mampu mencetak lebih banyak lagi para tafidz muda yang ada di Kabupaten Beraw saya cekkan selamat kepada seluruh orang tua yang telah mengarahkan pendidikan anaknya kepada hal-hal yang bersifat islami ini adalah pilihan yang tepat untuk awal meripis masa depan anak kita ada empat kelebihan penghapal Al-Quran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah ini dijelaskan dalam hadis yang pertama adalah nanti derajatnya disetarakan dengan derajatnya para nabi dan rasuri subhanahu wa ta'ala yang kedua dijelaskan juga dalam hadis bahwa orang penghapal Al-Quran itu adalah menjadi keluarga keluarga Allah subhanahu wa ta'ala di bumi dan disembayangkan bagaimana Allah menjadikan kita dalam bagian dari keluarganya dan yang ketiga penghapal Al-Quran itu memiliki derajat yang tinggi di surga dibandingkan dengan Allah karena di dalam surga itu ada tingkatannya macam-macam dan yang keempat adalah bukan hanya berpengaruh kepada dirinya sendiri tetapi penghapal Al-Quran itu berpengaruh dan memberikan safaat kepada keluarganya utamanya orang tuanya itu bahkan bisa memberi safaat 10-70 orang subhanahu wa ta'ala dari keluarganya maka kalau kita sebagai orang tua yang belum bisa menghapal Al-Quran paling tidak keturunan kita kita support kita dorong supaya menjadi penghapal Al-Quran Miko Gustinanda BDH TV melaporkan selamat menikmati